Berang, kembaran Mirna Salihin bongkar tabiat asli Jessica Wongso, beberkan 14 kasus di Australia. Kasus kopi Sianida yang sempat heboh 7 tahun lalu kini kembali ramai diperbincangkan. Kembaran Mirna Salihin, Sandi Salihin, buka suara terkait kasus kopi Sianida yang menewaskan saudara kembarnya. Sandi Salihin juga membongkar sosok asli Jessica Wongso buntu tak terima sang terdakwa ramai di bela publik. Tak cuma asal mengungkap, Sandi Salihin bahkan menunjukkan bukti soal kelakuan Jessica Wongso yang tak banyak diketahui orang banyak. Untuk diketahui, kasus kopi Sianida yang menewaskan Mirna pada tanggal 6 Januari tahun 2016 kembali ramai diperbincangkan. Jika 7 tahun lalu publik mayoritas menghujat, 2023 ini justru halayak berbalik membela Jessica Wongso. Hal itu karena film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder, Coffee & Jessica Wongso tayang dan viral, mengetahui kehebohan publik yang justru membela Jessica Wongso, Sandi Salihin murka. Dalam unggahannya di media sosial, Sandi Salihin dalam akun Instagram Etmade garis bawah S88 meminta publik agar melihat persidangan di tahun 2016 lalu. Sandi ingin agar halayak tidak mentah-mentah mencerna kasus kopi Sianida hanya dari tayangan di film saja. Bak puas, Mirna kembali angkat bicara terkait publik yang semakin ramai mendukung Jessica Wongso. Seolah ingin mengatakan bahwa Jessica Wongso tak pantas dibela, Sandi pun membocorkan hasil putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dulu memutus fonis untuk Jessica. Seperti diketahui, Jessica Wongso difonis 20 tahun penjara dan terbukti secara sah membunuh Mirna menggunakan racun Sianida. Dalam unggahannya di Instagram, Sandi memberikan bukti tentang tabiat jahat Jessica Wongso. Bukti tersebut berupa hasil putusan PN Jakpus yang tertera dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Di putusan tersebut tercantum kesaksian dari rekan kerja Jessica Wongso di Australia yakni Christy Luscarter. Dalam kesaksiannya ke kepolisian dan pengadilan, Christy Luscarter membongkar sifat asli Jessica selama bekerja di Australia. Selain itu, Jessica juga disebut sebagai pribadi yang licik dan suka berbohong. Selanjutnya, Sandi juga membagikan tangkapan layar hasil putusan PN Jakpus soal 14 kasus hukum yang pernah menjerat Jessica Wongso di Australia. Ternyata Jessica pernah tersangkut banyak kasus selama tinggal di negeri kangguru tersebut. Terima kasih.